Intro Aku ya 37 tahun Aduh itu angkanya udah lumayan banyak ya Aku bersyukur sama Allah Semua nikmat sudah aku dapat gitu Cuman balik lagi bahwa doanya aku kan tadi aku bilang bahwa Selama ini aku lupakan kebahagiaan aku Aku bisa membahagiakan orang lain Bisa membuat orang lain tertawa Tapi terkadang aku lupa atas kebahagiaan aku sendiri Mungkin di usia aku ini Waktunya aku harus bisa Mensyukuri Atas perjuangan aku selama ini Yang sudah aku usahakan buat keluarga Salah satunya kan harus ada kebahagiaan buat aku Itu aja sih yang mau aku kerja Ami mungkin apa yang membedakan Yang membedakan Ulang tahun-tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau tahun kemarin Tahun kemarin aku juga sendiri ya Ya mungkin Mungkin Tidak ada yang berbeda Mungkin bedanya Tambah angka aja Cuman aku bersyukur sama tubuh aku ini sangat kuat sekali Sama tubuh aku ya pastinya kan yang mental Ya perasaan Menghadapi apapun yang sudah terjadi dalam hidup gitu Jadi cuma kekuatan itu kali yang membuat aku sampai saat ini bertahan Karena Aku mengucapkan terima kasih banget Sama diri aku yang sekarang gitu Bisa membuat aku bertahan Bisa membuat aku kuat Walaupun mungkin Mungkin ada titik dimana Aduh kayaknya udah capek banget nih gitu Tapi kan gak mungkin aku bisa utarakan ke semua orang Dan tidak mungkin semua orang bisa tahu keadaannya sesuatu Kalau mungkin dapet kado spesial gak sih Mami dari keluarga Atau dari anak Kalau aku Anak-anakku sih semuanya Ingat ulang tahun aku aja aku udah senang Mungkin kalau anakku lebih ke bunga gitu Ditaruh di kamar Tapi kalau spesial belum ada Belum ada kasih Belum ada ya Spesialnya ya mungkin nanti suatu saat Allah sudah menyiapkan itu yang terbaik Terus next goalsnya nih mungkin seperti apa sih Apa sih Goalsnya Aku tetep Baru kan udah milky semuanya gitu Apalagi sih yang ingin dicapai Ya rumah tangga ya Rumah tangga yang Syakinah mawadawarohma Punya anak Itu pasti harapan setiap wanita gitu Karena aku udah berjuang udah kayak cowok Pagi siap malem udah sampe berotot Tangan berulang segala macemnya Pagi siap malem joget sana joget sini Mungkin ada waktunya aku mungkin Ya bisa membagi waktu lah 50-50 buat pekerjaan 50 lagi juga buat rumah tangga Pengennya kayak gitu Harapan ya Setiap perempuan Tapi kan balik lagi Semuanya cuma Tuhan yang mengatur Apa aku cuma mengikuti skenario Allah aja Tapi Mami kan ini kan udah punya segala Maksudnya udah punya semuanya gitu kan Suami yang belum punya Iya Nah itu Apa namanya ada gak sih niatan Kayak nanti dalam waktu deket Pengen pensiun, istirahat Dan cuma pengen usaha aja Kalau pensiun gak mungkin ya Karena memang dunianya aku kan Memang dunia seni Tapi aku juga pekerja juga Jadi bukan hanya di dunia entertain saja Aku juga bisa jualan apa aja Intinya aku gak bisa diam di rumah Aku mesti kerja Walaupun suatu saat aku punya suami Terus suami aku bilang Kamu gak usah kerja di entertain Kamu di rumah Tapi aku tetep kerja Misalkan aku jualan secara online Entah itu jualan tas kayak dulu Entah itu jualan Apa aja Yang intinya aku bisa bersosialisasi Tanpa lupa tanggung jawab aku sebagai istri Kalau misalkan aku gak boleh nyanyi Selama suamiku bisa mencukupi aku Ya gak apa-apa Gak apa-apa tuh Mami Rela meninggalkan Ya gak apa-apa Tapi bukan rela meninggalkan ya Lebih banyak waktunya untuk keluarga Tapi mungkin sewaktu-waktu Kalau aku kangen Aku udah bolehkan lah Karena memang jiwanya aku kan memang disini Gitu Oke Terima kasih Makasih saya Terima kasih banyak Mami